Intro Sedara, antisipasi kelangkaan minyak goreng di pasaran jelang hari-hari besar, pemerintah Kota Ambon telah berkoordinasi dengan produsen untuk meningkatkan suplai minyak goreng curah maupun kemasan, dengan melakukan permintaan ke produsen pusat sesuai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di pasaran jelang bulan Ramadan dan Lebaran 2023, pemerintah Kota Ambon telah berkoordinasi dengan sejumlah distributor agar segera mengajukan permintaan kebutuhan kuota minyak goreng ke distributor pusat guna meningkatkan tambahan suplai minyak goreng curah maupun kemasan. Pemerintah Kota juga akan menyesuaikan kebutuhan warga Kota Ambon dengan melakukan permintaan sesuai dengan kuota minyak goreng bersubsidi yang telah disiapkan Kementerian Perdagangan untuk seluruh daerah di Indonesia, yakni sebanyak 250 ribu ton. Menurut Kepala Dinas Perdagangan, hingga saat ini kebutuhan minyak goreng curah maupun kemasan di Kota Ambon memang masih tersedia. Namun permintaan akan tetap dilakukan untuk mengamankan ketersediaan hingga beberapa bulan ke depan. Masih tersedia karena kita kerjasama juga dengan bulog. Jadi ada beberapa distributor yang kemarin itu sudah kita sedapkan sidak itu, tapi yang paling utama adalah minyak kita ini, minyak bersubsidi itu masih tersedia cukup.